Intro Gibran Bintu Ambruknya Jokowi M. Rizal Fadilah Ketika mendorong Gibran menjadi wali kota Solo, Jokowi telah mengingkari komitmen dan pandangannya bahwa Gibran tidak tertarik politik. Mendukung usaha bisnis lebih baik ketimbang menolong untuk menjadi pejabat publik. Masyarakat membaca demikian dalam merefleksikan perjalanan Gibran yang saat ini bagai nasi telah menjadi bubur. Gibran itu bubur, bukan masa depan. Gibran yang oleh majalah Tempo disebut sebagai anak haram konstitusi, menjadi pelanjut dari kekacauan yang dilakukan Jokowi. Negara Indonesia sudah mengalami musibah berat dengan memiliki pemimpin bernama Jokowi. Kini dibuat lebih ruwet lagi oleh Gibran, putra mahkota yang kurang bermutu. Ketika Jokowi tertipu oleh bacaan salah tentang dirinya yang seolah-olah hebat, berprestasi dan disayangi, maka ia percaya diri untuk terus mengorbit Gibran. Pucuk di cinta ulam tiba. Tempat penitipannya adalah Prabowo, perwira yang mahir memuja-muji. Jadilah jawab pres dukungan partai politik untuk kemajuan Indonesia katanya. Entah maju kemana dengan menggendong Gibran, malah jadi teringat lagu Mbah Surib, tak gendong kemana-mana. Rupanya Jokowi salah rasa, salah kalkulasi dan salah prediksi. Gibran bukan solusi cerdas tetapi langkah blunder untuk tidak menyebut bodoh. Rakyat yang sudah sering ditipu dan dibohongi, kini melawan dan menuntut kejujuran. Segala upaya untuk menyukseskan Gibran akan gagal. Andai pun kecurangan berhasil memenangkan, maka itu bukan berarti selesai. Rakyat tidak suka politik dinasti. Gibran adalah pintu ambruknya kekuasaan Jokowi, sekurangnya tiga faktor penyebab yaitu Pertama, bermotif kepentingan keluarga dengan Pamanda, Usman dan Ibunda Iryana yang berperan besar atas lolosnya Gibran sebagai jawab pres. Putusan MK menjadi masalah berkepanjangan. MK Gid adalah skandal dan pintu butut runtuhnya kekuasaan Jokowi. Kedua, Gibran tidak menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo, seperti bapaknya dahulu yang juga tidak menyelesaikan masa jabatannya di DKI. Pola lompat kodo ini menjadikan Gibran sebagai karbit penggelegar suara. Suara kecaman dan kutukan masyarakat atas perilaku politik tidak bertanggung jawab. Ketiga, gara-gara Gibran, maka presiden sibuk menjadi tim sukses. Perhatian pada fungsi pemerintahan menjadi kacau. Kabinet tidak terkonsilidasi, bahkan kocar kacir. Ancaman mundur dari banyak menteri merupakan persoalan serius. Jika para menteri nyata-nyata mundur, maka tamatlah Jokowi. Seruan pemakzulan Jokowi mendapat minyak pembakar dari politik dinasti dan cawe-cawe Jokowi, Gibran cepat atau lambat, akan menjadi magnet untuk perlawanan rakyat semesta. Mahasiswa, buruh, santri, emak-emak, aktivis atau elemen lain akan bergerak melawan politik dinasti atau nepotisme. Politik dinasti itu menginjak-injak demokrasi, meracuni kultur, menyuburkan oligarki, diharamkan konstitusi, merusak cita-cita pendiri bangsa, serta melanggar hukum. Undang-undang mengancam politik dinasti atau nepotisme dengan penjara maksimal 12 tahun, artinya itu adalah tindak pidana berat. Jokowi seperti raja frustasi yang siap untuk bunuh diri, Gibran adalah pisau bunuh diri Jokowi. Terima kasih telah menonton!